Selamat datang di temukannya satu sosok jenazah di Bandara Kuala Namu Beberapa waktu lalu, Polresta Deli Serdak sudah bekerja bersama-sama dan meminta keterangan dari pihak Angkasa Pura dan Pemelola Bandara Kuala Namu Untuk membuktikan kenapa kejadian tersebut, apa yang menyebabkan dan sejauh mana peristiwa itu disengaja Ataupun disebabkan oleh kelalaian, kelalaian oleh siapa saja teman-teman sekalian Nah teman-teman sekarang Polresta Deli Serdak dan diasistensi oleh Ditreskrim Kumpolda Sumatera Utara Terkait dengan penanganannya saat ini, yaitu melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan kepada semua pihak Baik itu pengelola bandara maupun absek maupun terkait dengan proses dari bagaimana membentuk atau memfasilitasi Klip itu bisa ada di bandara dengan kondisi yang teman-teman sudah tahu tadi Memang di sisi pintu yang dibuka dan mengakibatkan kecelakaan itu, teman-teman sekalian Itu ada ruang yang cukup lebar, kurang lebih 60 cm 40-60 cm saya hitung kemarin Dan cukup langsung dari tingkat 3 langsung jatuh ke tingkat 1 Nah kenapa ini ada ruang? Ini menjadi bagian dari pemeriksaan teman-teman Polresta Deli Serdak Kenapa itu lift bisa terbuka? Padahal itu pintunya ada di sana Nah ini juga bagian dari pemeriksaan oleh Polresta Deli Serdak Khususnya baik kepada pengelola bandara maupun nanti pihak pabrikan yang memasang lift itu Teman-teman sekalian sekarang masih berproses semuanya Mohon teman-teman sabar dan silakan langsung nanti disampaikan, ditanyakan kepada Pak Kabit Umas Pak Diprimku yang mengasistensi Kalau nanti kita lihat Polresta Deli Serdak lambat, maka kita akan segera melakukan penarikan Ada pendalaman dugaan kelelayan Pak? Ya itu tadi, tadi kan saya katakan Kenapa? Apa yang menyebabkan? Sehingga ini ada ruang, ruangnya ini yang masalah Meskipun dikatakan oleh pihak pengelola ini adalah ruang untuk melakukan perbaikan disana Nah tetapi, sebagaimana CCTV yang teman-teman lihat, itu dibuka pintunya, terbuka Dan yang bersangkutan tidak sadar bahwa itu ada ruang ketika melangkah sehingga terjatuh ke bawah Termasuk juga bagian dari proses, bagaimana proses pencarian disana, teman-teman sekalian Terima kasih